Intro Oke, lalu Seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu Dari kehidupan pribadi sendiri Ketika umur 25 tahun Sebagai tokoh pemersatu Dia didikahkan dengan seorang perempuan janda Yang usianya seumur ibu Ya, kalau kita namanya berondong ya Seumur berondong itu sebenarnya lebih muda 15 tahun seumur-umur ibunya sendiri Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad Karena dia pernah bekerja dengan Khadijah Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan Disembunyikan Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala Yang pasti dia bukan Yahudi Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari Pernikahnya Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami Nah Di jajirah Arabian Yahudi berpoligami Penyembah berhala Penyembah berhala Mesirikan juga berpoligami Orang Islam berpoligami Yang tidak berpoligami Agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Dikonsultasikan Dengan seorang ahli spiritual Siapa namanya? Warakobin Nova Seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita Mengkonsultasikan wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi Khadijah ini siapa? Ini jadi masalah Ini sebetulnya ada yang disembunyikan Ada yang disembunyikan Ya Jadi Silahkan kesimpulkan Jadi agamanya apa? Tidak mau dimandu Dan Mengkonsultasikan wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi agamanya apa? Kemudian juga Ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad Itu ditindas Diintimidasi Oleh orang-orang kuras disitu Terpaksa harus diungsikan Dihijrahkan Diamankan Kemana? Kehabasa Kepada orang-orang nasirah Kemudian Apa yang terjadi? Mereka dihormati Jadi itu Ada sesungguh Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu Supaya saya fokus Saya tidak melihat jam lagi Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini Jadi saya bisa fokus Kemudian lagi Kita Lihat bahwa Ketika Nabi Muhammad itu Bisa menaklukkan kota Baqqah Begitu dikuasai Berhala-berhala Berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah Disitu ada gambar Yesus Ada gambar Siti Mariam sedang menggendong Nabi Isa Begitu mereka akan menghapus Gambar Isa dengan Siti Mariam itu Kata Nabi Mengatakan Gambar ini Biarkan saja Jangan dihapus Ini Ada di kitab Akhbar Makkah Lel Wahidi Kenapa Gambar Nabi Isa Tidak boleh dihapus Berhala boleh ditumbangkan Ada apa Ini menjadi Harus kita jelaskan Kenapa Gambar Nabi Isa Tidak boleh dihapus Kalau berhala itu Memangkan Jadi artinya Betapa dekatnya Hubungan Nabi Dengan Para Nasronik itu Dan pada Yahudi Jangan ada masalah Yang perlu kita ketahui Bahwa yang mengusir Menghalau Orang-orang Yahudi Dari kota Madinah Bukan kan Jangan Nabi Tapi Jangan Umar Khalifah setelah abu Abu belakang Dihabisin semuanya Seperti Nazi kan Sama saja Itu kan dihabisin Yahudi itu Bangsa yang tidak Pernah punya tanah air Terlutar-lutar Baru sekarang punya Agara Israel Gitu Nah itu semuanya Jadi ini Menjadi satu Tamparan Begitu semuanya Kemudian Dari situlah Maka Dugaan Dugaan Orang Mekah Siapa Muhammad ini Seorang anak yatim Piatu Yang hidupnya penuh Penderitaan Kemudian Dia banyak berbicara Masalah Persatuan Dan kesatuan Dan sebagainya Duga Diduga Oleh orang-orang Mekah Pada zamannya itu Bahwa Nabi itu Diduga Bukan membawa Agama baru Tapi dia ingin Mengembangkan Sekte baru Dalam agama nasarana Ini Menjadi catatan Jadi Gak ada namanya Nabi mengajarkan Dendam kepada Agama apapun Gak ada Dan kota Madinah sendiri Dibangun itu Sebagai kota Madinah kan Dekata tamadun Civilization Ya Itu kan berdasarkan Fakta Berdasarkan konsensus Dengan semua agama yang ada Seperti kita di Indonesia Begini kan Konsensusnya kan Pancasila Ya Untung kita Negara kita bukan negara agama ya Tapi agama yang bertuhan Kalau negara beragama Itu sangat efektif sekali Dan sangat menguntungkan sekali Seorang diktator Untuk melaksanakan Kediktatorannya Karena semua Keputusan Keputusan agama Yang tidak bisa dibantah Ini persoalannya Ya kita sudah bersekuritan Negara beragama kok Danya Maha Esa Jadi perlu kita Masa padai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih